Jumpa lagi bersama channel youtube menu hari ini Kita bikin menu yang pastinya super duper bikin anget badan nih Nah disini aku sudah masak iga sapi yang super duper banyak banget ya Disini aku pakai pan dari stand cookware yang bisa untuk presto daging bun Biar cepat empuk Oke sambil menunggu daging empuk Aku bakalan potong-potong 3 buah wortel nih bun Setelah itu kita sisihkan wortelnya terlebih dahulu ya Oke lanjut Sekarang aku bakalan haluskan bumbu Ada bawang merah, bawang putih semuanya digebusin ke dalam chopper Untuk chopper aku disini pakai magic chopper CH200 dari Mitochiba Yang pisaunya itu super duper tajam banget loh Gak percaya Lihat nih hasilnya super halus kan Oke setelah itu aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan Sambil diaduk-aduk sampai harum Nah setelah itu kita sisihkan dulu ya Lanjut Nah sekarang aku bakalan tuang wortel yang sudah diiris-iris ya Digebrusin aja sambil diaduk-aduk Biar semuanya tercampur merata Setelah itu kita tambahkan secukupnya air Dan juga masukkan bumbu halus yang sudah ditumis tadi ya Sambil diaduk-aduk lagi biar bumbunya tercampur merata Kemudian aku tambahkan 2 buah bunga lawang Secukupnya cengkeh Secukupnya biji pala 1 ruas kayu manis 3 buah kapulaga dan juga jahe Digebrusin aja sambil diaduk-aduk biar semuanya tercampur merata Jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa Garam dan juga lada bubuk secukupnya aja ya Sambil diaduk-aduk lagi biar bumbunya benar-benar tercampur Kemudian aku tambahkan sosis yang direkomendasikan DEBM ya Sambil diaduk-aduk tambahkan juga tomat secukupnya aja Lalu aduk kembali sampai semuanya matang ya Terakhir aku tambahkan daun bawang dan juga seledri nih bun Sambil diaduk-aduk lagi sampai semua matang Wow super endolita banget nih bun Oke lanjut